Selamat siang, I just wanna share with you Apa yang saya pelanjari minggu ini Diambil dari kitab Samuel Tentang kisah Gak Daud Malam Goliath And it's really been a blessing buat gue Sebagai leader Sebagai pemimpin dalam Tuhan Orang yang dipanggil dalam Tuhan untuk belajar prinsip ini And I think it's gonna be a really blessing For all of you Like everybody knows ya Maksudnya Daud berantem sama Goliath And Daud menang Minggu ini lagi baca lagi cerita ini And diingetin Di ayat 1-17-40 Lalu Daud mengambil tongkat Di tangannya Dipilihnya dari dasar sungai Lima buah batu yang licin Dan dimasukkannya dalam kantung Kantung-kantung umbalnya And beberapa ayat selanjutnya Begitu Daud maju Dan bertemu dengan Goliath Apa yang Goliath katakan Anjingkah aku Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat And prinsip yang saya mau share minggu ini Tentang Kadang-kadang Tuhan mau pakai samping yang kecil Seperti batu itu gitu Untuk melakukan hal yang besar buat Tuhan And ketika itu musuh kita mungkin melihat Nggak kelihatan gitu Apa batu itu Bahkan Goliath menghina tongkat yang dibawa Oleh Daud Sedangkan Daud tidak akan memakai tongkat itu Untuk mau Goliath Something yang kelihatan besar Belum tentu itu yang dipakai Tuhan Apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita Something yang kita bangga Something yang kita pikir Tuhan akan pakai Belum tentu itu yang Tuhan pakai Tuhan akan pakai something yang kecil Seperti batu-batu itu And Kalau kita perhatikan lagi Ayat yang tadi Ayat 40 Daud memilih dengan hati-hati Lima buah batu yang licin Lima buah batu yang licin Yang gue pelajari minggu ini Tentang lima buah batu ini Kenapa lima buah batu Apakah Daud meragukan Tuhan Sampai dia perlu lima batu Atau Daud tahu dengan sekali lempar Goliath akan jatuh Saya percaya Daud tahu Dengan benar Dengan dia punya iman Nama Tuhan Dengan sekali lempar Goliath akan jatuh Mati Gak kayak film-film di Hollywood Lempar satu Lempar dua Gagal Lempar tiga Empat Dan kelima Baru berhasil I don't think it's like that Daud tahu Percis Batu pertama akan membunuh Goliath Karena imannya dengan Tuhan Karena dia bergaul Karim dengan Tuhan Tapi kenapa dia ngambil lima batu ini Minggu ini diingatkan kembali Mungkin hari itu Daud melihat Ada lima raksasa di tempat itu Mungkin kelihatan Mungkin enggak kelihatan Mungkin ada empat raksasa lain Berdiri di belakang Goliath Mungkin juga enggak Tapi kalau Begitu saya membaca lagi 2 Samuel 21 Dalam kehidupannya beberapa tahun kemudian Daud menghadapi empat raksasa lain Keturunan Goliath Bangsa Goliath Berarti ada lima raksasa Dalam kehidupan Daud Dan Daud tahu Percis Dia dipanggil Tuhan Untuk menjadi giant killer Ada lima raksasa Yang akan dia bunuh Dalam hidupnya Makanya itu kenapa Daud memilih lima batu itu Dengan hati-hati Dan saya percaya dia simpan Keempat batu yang tadi Dengan hati-hati di kantongnya Dan dia enggak buang Tapi yang saya pelajari Lebih lagi gitu Tentang Daud Sebagai pemimpin yang hebat Sebagai orang yang kenal hatinya Tuhan Dia enggak egois gitu Dia enggak mau Dia sendiri yang jadi giant killer Dia simpan keempat batu tadi Meskipun dia bisa membunuh Empat raksasa yang lain Yang akan datang dalam hidupnya Dia mundur Dia simpan Dia persiapkan orang-orang Di bawah dia Untuk menjadi giant killer Giant killer lain Empat raksasa tadi Kalau kita baca di 2 Samuel 21 Dibunuh oleh orang-orang Di bawah Daud Orang-orang yang dipimpin oleh Daud Dan mereka mengalami Menjadi giant killer Empat orang berikutnya Empat orang lain Selain Daud menjadi giant killer Daud punya kapasitas Sebagai giant killer Tapi dia enggak egois Untuk membunuh semua raksasa Dalam hidupnya Dia memberikan kesempatan Dia mempersiapkan orang-orang Menjadi giant killer berikutnya Sebagai pemimpin Sebagai pemimpin Sebagai pemimpin Sebagai pemimpin Apapun dalam hidup ini Apakah engkau sudah Mempersiapkan orang-orang Menjadi giant killer Ataukah engkau sendiri Yang ingin menjadi giant killer Selamanya Terima kasih Terima kasih